Untuk memastikan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak Gubernur Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati Wakil Bupati Kota Waringin Timur, tahun 2020 ini berjalan dengan aman. Polres Kota Waringin Timur menerjunkan 345 personilnya. Sedangkan strategi pengamanan yang dilakukan akan disesuaikan dengan karakteristik kerawanan di masing-masing wilayah. Selain menerjunkan 345 personilnya atau 2 per 3 dari kekuatan Polres Kota Waringin Timur, pengamanan juga didukung oleh Pasukan Bawah Kendali Operasi dari Polda Kalimantan Tengah. Dalam pelaksanaan pencoblosan yang akan dilakukan pada 9 Desember mendatang, ada 905 tempat pemungutan suara yang harus dilakukan pengamanan. Dan setiap TPS memiliki karakteristik kerawanannya masing-masing. Kapolres Kota Waringin Timur, Anjun Komisaris Besar Polisi Abdul Haris Jakit mengatakan, peta kerawanan pilkada dibagi menjadi beberapa kriteria, seperti politik, sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Untuk itu, pengamanan yang dilakukan disesuaikan dengan potensi kerawanan yang ada. Seperti di wilayah utara Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana di wilayah tersebut kerawanan yang perlu diantisipasi adalah dari segi kondisi geografis yang ada. Sulitnya akses transportasi membuat setiap TPS harus dijaga oleh satu petugas. Di samping itu, kerawanan lainnya yang juga perlu diantisipasi adalah terkait politik uang. Kapolres menegaskan jika politik uang berpotensi terjadi di seluruh wilayah, sehingga antisipasi dan penjegahan akan ditingkatkan di seluruh wilayah. Kami mensosialisasikan berbagai himbawan kepada masyarakat untuk sama-sama kita menjaga ketertibanan keamanan masyarakat, agar pilkada ini dapat berjalan dengan baik. Potensi money politik tetap ada, di manapun daerahnya potensi money politik itu tetap ada. Jadi kami sudah membuat peta kerawanan pilkada ini terdiri dari aspek politik, sosial, ekonomi, keamanan negara. Nah, masing-masing bidang tersebut ada kriteria-kriteriannya. Dan salah satunya adalah money politik. Dan itu kita upayakan untuk kita tekan seminimal mungkin. Dalam mengamankan Pesta Demokrasi tahun 2020 ini, Polres Kota Waringin Timur juga akan bekerja sama dengan Kodim 10-15 Sampit yang juga akan mengerahkan sejumlah pasukan. Mas Hud Badarudin dan Topan Setiawan melaporkan dari Kota Waringin Timur. Terima kasih telah menonton!